Horacio Pagani, seorang insinyur otomotif berbakat asal Argentina, memulai karirnya di perusahaan otomotif Italia yang terkenal, Lamborghini. Di sana, ia dikenal akan keahliannya dalam bekerja dengan bahan serat karbon. Pagani memiliki visi yang sangat kuat tentang potensi serat karbon dalam industri otomotif, terutama dalam pembuatan bodi mobil yang ringan dan kuat. Namun, visi Pagani ini tidak sepenuhnya sejalan dengan arah pengembangan Lamborghini pada saat itu. Lamborghini mungkin memiliki fokus yang berbeda, seperti mempertahankan model-model yang sudah ada atau mengembangkan teknologi lain. Hal ini membuat Pagani merasa terkendala dalam mewujudkan visinya. Keputusan untuk mandiri, dengan semangat yang membara dan keyakinan akan potensinya, Pagani memutuskan untuk mengambil langkah berani dengan mendirikan perusahaan otomobilnya sendiri. Pada tahun 1992, Pagani automobili resmi berdena Italia. Pagani Zonda, mimpi menjadi kenyataan. Mobil pertama yang dihasilkan Pagani automobili adalah Pagani Zonda. Zonda adalah perwujudan nyata dari visi Pagani tentang mobil sport yang menggunakan serat karbon secara ekstensif. Mobil ini menggabungkan keindahan desain Italia dengan teknologi canggih dan performa yang luar biasa. Kesuksesan Pagani automobili, Pagani Zonda mendapatkan sambutan yang sangat positif dari para penggemar otomotif di seluruh dunia. Mobil ini dipuji karena desainnya yang unik, performa yang mengagumkan, dan kualitas pengerjaannya yang sangat tinggi. Kesuksesan Zonda membuka jalan bagi Pagani automobili untuk terus berkembang dan meluncurkan model-model baru seperti Huayra dan Utopia. Apa yang membuat Pagani istimewa? Fokus pada kualitas. Setiap mobil Pagani dibuat dengan tangan dan menggunakan material berkualitas tinggi. Desain yang unik. Desain Pagani selalu menonjol dengan garis-garis yang elegan dan aerodinamis yang sangat baik. Performa yang luar biasa. Mesin yang sangat bertenaga dan sasis yang ringan membuat mobil Pagani memiliki akselerasi dan handling yang luar biasa. Eksklusivitas. Pagani memproduksi mobil dalam lah yang sangat terbatas. Sehingga setiap mobil Pagani terasa sangat istimewa.